Melewati gerbang-gerbang surga Ibrani 11 ayat 5 Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah Kita sedang hidup di saman yang jahat Oleh karena kejahatan bertimbun-timbun Maka pengasihan orang banyak pun tawarlah Henok berjalan dengan Allah 300 tahun lamanya Sekarang singkatnya waktu tampaknya mendesak sebagai dorongan untuk mencari kebenaran Apakah perlu supaya ketakutan terhadap hari Allah diperlihatkan di hadapan kita Agar supaya membuju kita melakukan yang benar Keadaan Henok terbentang di hadapan kita Beratus-ratus tahun ia berjalan dengan Allah Ia hidup pada saman yang jahat ketika kemerosotan moral merajalela di sekelilingnya Namun ia mendidik pikirannya kepada kebaktian, kepada kasih yang murni Percakapannya berkisar kepada perkara-perkara surgawi Ia mendidik pikirannya bekerja dalam saluran ini dan ia menghasilkan kesan ilahi Henok mengalami pencobaan sama seperti kita Ia dikelilingi masyarakat yang tidak lagi mengenal kebenaran sama seperti masyarakat di sekeliling kita Udara di mana ia bernafas dinodai oleh dosa dan kejahatan Sama dengan suasana kita Namun ia menghidupkan suatu kehidupan yang suci Ia tidak tercelah dengan dosa yang merajalela pada saman ia hidup Jadi kita boleh tetap murni dan tidak jahat Ia adalah wakil dari orang-orang saleh yang hidup di tengah-tengah kebinasaan dan kejahatan pada akhir saman Karena kesetiaannya menurut Allah maka ia diubahkan Begitu juga orang-orang yang setia yang masih hidup yaitu yang tertinggal akan diubahkan Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah Selama 300 tahun Henok telah mencari kesucian hati supaya ia selaras dengan surga Tiga abad lamanya ia telah berjalan dengan Allah Dari hari ke sehari ia menambahkan persatuan yang lebih erat Semakin lama semakin dekat hubungan itu bertumbuh Sampai Allah mengambilnya datang kepadanya Ia telah berdiri di ambang pintu dunia yang kekal Jarak antara dia dan tanah yang diberkati hanya satu langkah Dan kini gerbang itu telah terbuka yang telah berjalan dengan Allah itu Begitu lama berjalan di atas bumi meneruskan langkah Dan ia melewati pintu gerbang kota suci yang pertama di antara manusia yang masuk di sana Kepada hubungan yang demikianlah Allah memanggil kita Sebagaimana Henok begitulah seharusnya kesucian tabiat mereka yang akan ditebus dari antara manusia Pada kedatangan Tuhan yang kedua kali Terima kasih